Oke teman-teman kita hari ini bikin talang air itu tadi sudah diukur untuk dinding sebelah 15 tanggal 15 cm terus yang disini 10 cm yang ujung kita garis juga teman-teman kita samakan 10 cm terus kita garis ya teman-teman dari ujung-ujung kita garis terus kita garis juga yang untuk sebelah dindingnya dan garis mistarnya kita pakai triplek temen-temen tadi enggak ada mistar kalau yang bagusnya ini pakai mistar si atau si kanal si tasu atau balok kita pakai triplek triplek bisa teman-teman untuk penggaris dan langsung untuk nyetak nanti triplek itu kita bikin untuk nyetak ya teman-teman sudah kita garis terus kita tinggal bengkoin aja teman-teman kita bengkoin sampai merata jangan sampai dari kempot kita harus pelan-pelan bengkoin semua dari sudut kita bengkoin kita buat lateral ya teman-teman terus kita nyetak untuk sebelah dinding ini memang kita bikin lebar sebelah itu teman-teman karena itu harus nanti kita tempel tinggal nempel aja di pinggir talang kita nyetaknya seharusnya pakai si ya teman-teman kekadang ada si kita ada potongan keramik itu bisa kita juga teman-teman pakai potongan keramik jadi yang penting ada yang persegi terus kita potong ya teman-teman situ kita potong kita ambil 15 cm ya temen-temen tuh nah kita ambil 15 cm bawah juga 15 cm temen-temen kita tinggal potong aja potong sampai 15 cm bawah juga biar rata dipotong terus kita tinggal cetak aja itu biar persegi kita memakai itu apa center ke skramik jadi nah itu lebihnya kita coba temen-temen untuk ngunci talang nanti itu temen-temen kita potong nah kita persegikan dulu udah persegi kan apa nah sudah pas temen-temen Nah kita tinggal potong aja kalau itu kepanjangan nah itu kita lepas temen-temen nah kita ngunci tinggal guncinya itu temen-temen kita bor untuk pengeboran nah kita ambil dari pinggir ya temen-temen pinggir dulu nanti itu harus dibor semua itu temen-temen buat temen-temen yang nonton channel Mamang jangan lupa subscriber ya temen-temen dukung terus channel Mamang Tasu subscriber gratis temen-temen kita baut semua temen-temen ini simpel sekali bikin talang ini serda sederhana alatnya cukup bor gunting meteran terus pidol sama penggaris itu sisanya kita bengkokin temen-temen supaya dia keras nggak ngelebar sayang dipotong kita bentuk terus kita kunci-kunci satu aja itu udah kuat temen-temen itu aja itu daripada dipotongan nah sudah jadi temen-temen terus kita ini pakai lem silikon temen-temen lemnya lem silikon itu bekas baut baut tadi dan sambungan kita potong dulu kita lem ini semua sudut-sudutnya temen-temen sampai merata jangan sampai ada selah banyu air terus selikonnya harus rapat temen-temen itu baut bautnya dikasih semua kalau enggak dikasih nanti rembes masih keluar airnya temen-temen sudah ngulem temen-temen ini prosesnya sudah selesai temen-temen talangnya begitulah caranya temen-temen nah ini itu hasilnya temen-temen hasilnya kita baut semua disini bautnya banyak selesai prosesnya nah terus sudut itu kita lem jangan nggak dilem itu temen-temen nanti bocor nah terus nah itulah hasilnya temen-temen terima kasih temen-temen dadah semoga bermanfaat ya temen-temen oke selamat menikmati